selamat menikmati dengan kelakuan si arowana super red aku kalian lihat tuh dia station di bawah tuh anteng banget di bawah agak aneh sih buat aku karena selama aku perlihara ikan arowana super red ini dia itu kan berenangnya di atas di atas di permukaan akuarium kita ini biasanya itu di atas sini keliling-keliling kayak patroli nah ini udah beberapa hari kurang lebih sekitar 2 hari dia itu hobinya ke bawah berenangnya ke bawah banget dan juga itu siripnya ada cacat kayak sobek gitu entah ikan yang mana yang nyerang dia tuh terus kayak bete gitu kayak lesu banget gitu gak tau ya apa karena air kita atau karena memang lagi bad mood ikannya gak tau juga biasanya itu kan dia berenang di permukaan nah ini bentar-bentar ke bawah bentar-bentar ke bawah nah ini dia standby-nya ke bawah gitu sama kayak irtese lah kalau irtese kan memang ikannya yang di bawah ya yang di dasar akuarium dia stationnya mantepnya gitu gak ke permukaan nah itu ikanku udah besar aku gak tau juga dan ikan disini ganas-ganas mereka saling nyerang gitu jadi ada beberapa ikan yang siripnya cacat nah ini kayak ikan grand terror aku tuh kalian bisa lihat disirip bagian atasnya itu sobek tuh padahal ya kita berharap sih aman-aman aja ya kita gabungi karena kita kasih makannya full gitu ikan disini nih yang hancur tuh nih kois layer aku sirip atasnya itu aduh gak ketolong deh udah hancur banget nih tuh ikan fibas aku juga bagian ekornya itu tuh sobek juga gak tau yang mana yang nyerang atau memang ikannya ini udah besar-besar jadi insting pemangsanya juga lebih agresif gitu ya ikannya ini kan kita kasih makan setiap hari terus kadang satu hari itu dua kali kita kasih makan dengan harapan kalau dia kenyang dia gak gak saling ganggu atau gak saling makan ikan di dalam sini eh gak tau kenapa ya gitu deh karena terlalu banyak mungkin udah penghuninya terus udah besar-besar juga ya nanti kalau ada beberapa orang yang minat dengan koleksi ikan kita ya mau kita jual aja gak tau yang mana sih sebenarnya sih sayang karena udah gede-gede kita ngerawatnya memang dari kecil nih ini ikan aku yang kita beli kemarin tuh ikan buntel aku ambil ikan ini karena lucu gitu kayak helikopter gitu ya sirip di sampingnya itu muter-muter kayak baling-baling gitu nih aku juga lecet di bodinya itu kayak garis-garis itu hiu ini aktif banget tuh ikannya aktif dan dia tampil selalu tampil di depan jadi kayak maskot gitu di megatang kita ini ada tuh ada cana IS aku yang udah besar tuh ukurannya udah besar juga ini ikannya pada banyak sembunyi ya ini kan kita kasih pohon kering sama beberapa batu besar ini buat ikan-ikan yang ukurannya masih kecil untuk sembunyi jadi gak jadi mangsa ikan-ikan predator yang udah gede di dalam persembunyian dibalik batu itu ada ikan perot kita ada sepasang banyak sih jadi bingung ini ikanku pada calcat bagian siripnya sama ekornya ya risikolah karena kita ngemaksain buat gabungi ikan-ikan predator yang ikannya gak terlalu ganas mungkin karena ada beberapa ikan predator yang ganas jadi ikut sensitif juga nah ini ikan pemakan umut aku kurang paham apa namanya yang taunya ini ikan pemakan umut jadi dia makannya lumut alternatif selain ikan sapu jagad kita kita juga ada ikan sapu jagad warna yellow tuh itu ikan koi aku yang loreng juga bagian ekornya juga ada yang sobek banyak deh bingung apa karena ula ikan bawal ini ya bawal ini kan terkenal ikannya yang jahil gitu ya suka ngeganggu apalagi kalau ada ikan pendatang baru pasti diuber dan dia ini suka ngerusak tatanan aku kemarin ini kita sempat hias akuarimnya ada tanaman hidup dan ternyata tanaman hidup kita itu habis daunnya dimakani sama bawal dan juga dirusak gitu jadi kita ganti kita bersihin daripada tanamannya jadi busuk di dalam aquarium dan membuat ikan kita jadi penyakitan jadi kita ganti tanaman plastik tuh biar aman tuh itu ada leopard aku tuh muncul dia itu udah gede ukurannya sekitar 50 cm dan ada sedikit sobek juga di bagian sirip atasnya mungkin ya pada berantem gitu tuh dia di belakang biasanya dia tampil ke depan ini gak tau kenapa dia ke belakang atau mungkin karena ada arowana gitu nih nah yang standby di bawah gitu aku agak risau gitu ya dengan kondisi arowana aku yang gak lincah seperti biasanya bingung tapi mudah-mudahan sih gak apa-apa ya gak ada hal-hal yang menakutkan gitu yang kita khawatirkan oke guys sih gini dulu cerita-cerita tentang kondisi ikanku di megateng thank you makasih banget udah dengeri curhatan aku dan jangan lupa untuk selalu di like dan klik tombol subscribe biar kita semangat untuk bikin video-video dan cerita-cerita lagi tentang ikan-ikan predator oke thank you for watching and see you di next video bye selamat